Buat tanaman-tanaman kayak gini, aku perbanyak lagi, aku taruh sini Hai, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama aku, Atasya Iman Jadi, di video kali ini aku akan bikin video haul-haul IKEA part kedua Dan di video kali ini gak ada vlog-nya Jadi, disini pure haul-nya aja Buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, di-comment, di-subscribe And also hit the notification bell, supaya kamu gak ketinggalan dengan video-video aku, oke? Keep on watching! Aku mau disclaimer dulu Di video ini, aku tidak ada bermaksud untuk pamer Jadi, disini pure untuk referensi buat kalian Yang lagi isi rumah kalian Yang lagi butuh perlengkapan untuk rumah atau kamar Atau kosan kalian Jadi, ini untuk referensi aja sih buat kalian Jadi, aku tidak ada bermaksud untuk pamer ya guys Nah, langsung aja ke item yang udah aku beli Ini dia Jadi, aku beli kontainer ini Dan di dalamnya ada belanjaan aku Aku masukin aja supaya gak terlalu makan tempat Terus, disini ada beberapa belanjaan juga Jadi, disini itu pertama Aku beli ini Ini tuh tempat untuk sabun dan sampo Untuk di kamar mandi aku Ini namanya... Aku lupa ini namanya apa Seinget aku ini tuh harganya Rp 20.000 Awalnya tuh aku ketemu botol untuk sabun ini Yang warnanya pink sama hitam Padahal aku pengennya warna putih Dan pas lagi jalan-jalan terus gitu nih Kayaknya pas muter Ternyata aku menemukan ini ya Warna putih Jadi, langsung aku ganti aja Dengan warna putih Dan ini lebih murah Kalau yang tadinya aku liat itu warna hitam sama pink Itu harganya Rp 60.000 Kalau gak salah Kalau ini harganya Rp 20.000 Terus, next Aku beli Ini Ini Aku cuma beli dua juga Warnanya putih Ini tuh buat kopi, teh, atau susu Kayak gitu kan Ini mugnya Harganya Kalau gak salah Rp 30.000an gitu Aku tuh gak inget semua harganya ya guys Semuanya sih sebenernya ada di build ini Ada di build ini Tapi kayaknya gak aku sebutin satu-satu Karena ini kan ada namanya Dan aku gak apa semua nama-namanya Terus, ini Ini tuh rencananya nanti Di tembok akan aku tempel ini Peminimalis Gak penuh meja makan aku Aku akan taruh ini di tembok Sebelah meja makan aku Yang nantinya Ini akan diisi dengan sendok Garpu Dan lain sebagainya Aku beli ini tiga Dan satunya ini harganya Rp 9.000an Kayak gitu Terus Aku juga beli Ralnya Ralnya itu untuk nyangkutin ini Tuh Ralnya ini kalau gak salah harganya Rp 29.000an deh Kayak gitu Next Lanjut Aku beli Aku beli ini Ini tuh Ini tuh gak penting sih sebenernya Sendok garpu dan sendok kecil Ini buat makan aja sih sebenernya Karena aku nanti tinggal cuman bertiga doang Sama ayahnya Binta Sama Binta Jadi disini sendoknya cuman Yang paket ini doang sih Jadi kayak 4 sendok gede Garpu 4 Dan sendok kecil 4 Pastinya aku akan nambah ini Jadi lebih banyak dari aku sendok garpunya Karena kan pasti ada tamu kan yang dateng Terus selanjutnya Aku beli Mangkok kecil Karena tema aku itu Karena tema rumah aku itu putih Abu-abu Atau warna-warna yang netral gitu Aku mau piring di rumah aku itu Warnanya abu-abu Supaya enak aja gitu Dilihat Ini harganya Rp 19.000an Kalau gak salah Terus Aku beli ini juga Mangkok Yang lebih besar lagi Ini harganya Rp 25.000an Satunya Terus Disini aku beli Kiringnya juga Kayak gini Aku beli 4 gitu Warnanya abu-abu juga Ini itu harganya Satunya berapa ya? Rp 35.000an Jadi aku beli 4 Aku beli tanaman Hias aja sih yang artificial yang palsu gitu Yang kayak gini Kayak untuk menuhin rak aku aja sih sebenarnya Jadi dirumah aku itu ada spot rak Yang Kalau misalnya kalian nonton di YK aku Part yang pertama itu ada rak yang namanya Aku lupa Jadi aku pengen taruh disitu tuh bunga Bunga-bunga Bunga-bohongan aja gitu Nah ini tuh harganya Kalau gak salah Rp 69.000an Kalau gak salah inget ya Terus yang terakhir aku beli ini Aku beli kontainer ini Kontainer yang warna putih ini Dengan tutupnya Ternyata dijual terpisah Kenapa dipisah ya jualnya Jadi tuh kalau tutupnya aja tuh harganya Rp 20.000 Terus kalau kontainernya aja tuh harganya Rp 60.000 sekian Kayak gitu kalau gak salah Kalau kalian belum tahu Ini tuh dijualnya terpisah Antara tutup dengan si kontainernya itu Aku mau ada tutupnya jadi aku ambil tutupnya Kayak gitu Plus ini gak banyak sih Ini ada belanjaan lagi Ini colokan yang isinya ada Rp 6 Ini harganya lebih murah ternyata di Ikea Ketimbang di S-Hartware Jadi aku beli ini di Ikea itu Rp 80.000an Tapi kalau di S-Hartware tuh hampir Rp 150.000 Rata-rata kayak gitu Padahal isinya tuh kayak cuma Rp 3 atau enggak Rp 4 gitu kan Di S-Hartware Selanjutnya disini ada namanya Kenal badge Kenal badge itu harganya berapa nih ya Gak tahu ini harganya berapa Pokoknya ini tuh kalau misalnya kalian tahu sofa Kanan kirinya kan ada untuk sanggahan tangan kita tuh Ini tuh ditaruh di sanggahan tangan itu Tapi disini tuh fungsinya ada bagian-bagian gitu loh Ada kayak kantong-kantong gitu yang bisa diisi dengan remote TV Remote AC atau majalah Nah ini dia Kalian bisa cek aja di aplikasi Ikea Terus selanjutnya aku beli ini Ini tuh kayak gantungan-gantungan gitu aja sih Harganya Rp 9.000an juga kalau enggak salah Jadi tinggal digantung aja di realnya ini bisa juga Terus ada beli ini juga Harganya berapa ya? Kayaknya Rp 30.000an deh Maaf ya kalau misalnya aku salah nyebut Ini tuh untuk tempat centong Sendok-sendok buat ngegoreng Atau sendok garpu juga bisa disini Kayak gitu Terus barangnya udah dimainin sama Binta Aku beli cat air Cat airnya itu kalau misalnya di Ikea Semuanya itu bisa washable Jadi kalau misalnya si anak main semidol Main crayon Dari yang Ikea ini Atau cat air Itu semua kalau misalnya kena lantai Kena lantai apa gitu bisa dibersihin Jadi aku lebih seneng kalau beli disana Kayak gitu Karena washable Selanjutnya terakhir Ini terakhir sih Nah ini tuh ada keranjang gitu Lucu banget Tuh ininya kayu Terus ininya warna putih Dia ada pilihan warnanya Ada warna merah Warna pink Sama warna putih ini Sama abu-abu juga ada Terus yang aku pilih warna putih Pastinya ini tuh bisa aja nanti buat Tanaman-tanaman kayak gini Aku perbanyak lagi aku taro sini Terus aku pajang Atau enggak Disini bisa untuk taro buah-buahan Yang banyak banget taronya di keranjang ini Jadi disini aku beli kaca Ini tuh pure kaca Tuh guys Ini tuh kaca Dan satu paket ini isinya ada 4 Harganya Rp200.199 Isinya ada 4 Dan udah dapet lemnya Atau double tipnya Jadi ini kacanya di double tip Ini tuh bisa ditempel di tembok Atau enggak Di kamar mandi Terserah kalian mau taro di mana Sedikit sharing aja Jadi aku kan juga beli sofa Kalau beli sofa itu Ada sofa yang bisa kalian bawa sendiri Hari itu juga Ada juga sofa yang kalau misalkan Price tag di label yang display IKEA itu Misalkan warna kuning Itu berarti harus diantar ke rumah Jadi dari kurirnya Atau apa ya Delivery service dari IKEA-nya gitu Itu harus dikirim Dari IKEA-nya Kalau misalkan Kalau misalkan itu bisa juga sih Kayaknya pakai go box yang udah standby Di lobby-loby kasir yang ada di IKEA-nya Nah Kalau misalkan aku nih Nunggu 3 hari Jadi paling lama kerja Ternyata 4 hari Kalau aku kebagian yang 3 hari kerja Jadi H plus 3 setelah aku belanja Sofa aku akan datang ke rumah aku Kayak gitu Sedikit sharing aja sih sebenernya Jadi Sekian aja Semoga kalian suka Jangan lupa untuk di like Di comment, di subscribe And also hit the notification bell Supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku Oke Thank you so much for watching And I'll see you on my next video Bye Bye